Dia bawa berapa senjata, saudara-saudara tahu? Saya tidak tahu. Pemirsa Anda menyaksikan Breaking News Metro TV kali ini bersama saya Abdi Azwar Sahi dan yang Anda saksikan baru saja saat ini tengah berlangsung proses persidangan lanjutan dari terdakwa Richard Eliezer di mana hari ini dijadwalkan ada sebanyak 12 orang saksi yang akan dihadirkan. Namun informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa ada 2 orang saksi yang tidak hadir pada hari ini dan ada 1 saksi tambahan atas nama Leo Sambo dari informasi rekan kami yang ada di lapangan. Dan pemirsa untuk membahas lebih lanjut terkait dengan keterangan saksi pada sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada hari ini yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita sudah terhubung bersama dengan pakar hukum pidana ada Kang Asep Iwan Iryawan. Selamat siang Kang Asep. Siang. Halo selamat siang Kang Asep. Dari keterangan saksi susi yang saat ini tengah berlangsung dan dicecer oleh hakim seperti apa Anda mendengarkan keterangan kesaksian dari saksi susi ini? Apakah bisa memberatkan atau meringankan Eliezer? Makasih. Harusnya kalau saja di hakim harusnya keras dan tegas terhadap saksi ini. Karena saksi ini bohong. Saya tetet beberapa kali ketua majelis menyatakan saudara saksi bohong. Tidak masuk akal. Itu lebih dari 5 kali. Kalau itu terjadi, kalau ketua majelisnya saya ada kuhab mengatur. Masa 174 kuhab sekali lagi. 174 kuhab, tolong dicatat oleh semua. Itu saksi palsu. Sudah diingatkan oleh hakim, maka hakim lebih mengatakan dari 5 kali mengatakan saudara pembohong. Saudara tidak masuk akal. Artinya harusnya hakim memerintahkan panitra membuat berita acara kesaksian palsu. Saksi susi ini harus diproses dengan ancaman pidana. Ingat, karena ini merugikan terdakwa Elisir. Sekali lagi, akan merugikan terdakwa Elisir. Ancaman 9 tahun. Ini pembelajaran bagi siapapun ketika memberikan kesaksian tidak konsisten dan ngarang. Sekali lagi, ngarang atau mungkin juga ada yang menyuruh atau skenario merekayasa kesaksiannya. Harusnya hakim berani. Memproses, langsung berita acara, proses yang bersangkutan sebagai terdakwa. Ancamannya 9 tahun loh. Jadi sekali lagi, karena ini akan merugikan terdakwa. Sekali lagi, di kuhab diatur, acaranya 174 kuhab. Ancaman pidanaannya adalah 242 KUHP. 242 itu, nama 7 tahun, ayat 1, ayat 2 adalah 9 tahun. Pembelajaran bagi siapapun kelak. Kalau memberi kesaksian palsu, maka yang bersangkutan harus diproses tanpa mulai penyidikan. Langsung berita acara, ya, berita acara pengadilan, yang buat oleh panggita, tanda tangani, langsung jaksa mendakwa yang bersangkutan dengan saksi palsu. Ini pembelajaran. Karena akan merugikan tersangka kalau ini tetap dilakukan. Apalagi rekayasa, ada lagi misalkan setelah daerahnya yang membuat keterangkutan palsu. Dari kan berapa kali? Saya ingat sekali-kali, berkali-kali saya katakan. Ketua Majelis ditatakan berkali-kali saudara bohong dan keterangkannya tidak masuk akal. Artinya, Ketua Majelis berhak membuatkan berita acara kesaksian palsu dan memproses acarannya untuk saksi tersebut menjadi terdakwa. Baik, artinya ini bisa terancam dengan pidana hukuman. 9 tahun penjara karena kesaksian yang palsu. Apakah ini juga berkaitan dengan adanya BAP yang 3 kali diganti, inkonsisten dari saksi susi ini yang dikatakan oleh kuasa hukum Eliezer? Yang pertama itu urusan pukul belasian. Jadi BAP sudah selesai menjadi dakwaan. Nah, sekarang itu di persidangan. Ini kan fakta-fakta persidangan, saksin beri keterangan palsu dan diingatkan berkali-kali. Jadi dasarnya jadi pemberian tadi kan, keterangan di persidangan. Yang hakim ketuanya sudah mengingatkan berkali-kali dan menyatakan kata bohong dan tidak masuk akal, itu kalau saya sekali lagi. Kalau saya hakimnya, saya gunakan 174 UHP, memberikan kesaksian palsu, ancamannya 242 KUHP. Dan itu akan berguna tersangka atau terdakwa. Maka bisa 9 tahun. Kalau saya langsung hari itu juga perintahkan yang bersangkutan di BAP oleh Jaksa dan perintahkan ditahan. Karena ancamannya lebih 5 tahun. Karena itu bisa berguna 9 tahun. Kan bisa berguna tersangka. Itu pembelajaran. Supaya nanti saksasi berikutnya tidak sembarangan, tidak asal ngomong. Kalau asal ngomong kepolosan, oke lah kita akui. Tapi kalau asal ngomongnya berulang-ulang, itu ada yang merekayasa, ada sutradara, ada yang menyuruh. Nah itu harus dibuka.